salam sejahtera bagi kita semua yang sudah bergabung di acara ibadah Jumat Visdag pada saat ini malam hari waktu New Jersey sore hari waktu Washington State dan California dan juga Colorado dan juga tentunya pagi hari waktu Indonesia kita bersyukur dapat kembali bertemu untuk mendengarkan bersama-sama atau mempelajari bersama firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita dan untuk memulaikan acara kita terbiasa kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian silahkan apabila damai perjalananku atau ombak ras mempunyai melalui apapun nasibku aku berseru baiklah baiklah bagiku baiklah baiklah bagiku baiklah bagiku Oh Tuhan lekaslah datang di awan Dengan kemuliaanmu Nafiri berbunyi Datanglah Tuhan Itu pun baiklah bagiku Baiklah bagiku Baiklah bagiku Baiklah bagiku Baiklah bagiku Satu lagu pujian yang telah kita dengarkan bersama Saya percaya dari keluarga Semampau Sitorus mungkin Dek ya Kita berterima kasih atas lagu pujian tersebut Baik untuk memulaikan acara kita Melalui doa saya ingin mengundang Ibu Ketua Olga Tila Armandagi Untuk dapat membuka dalam doa Silahkan Ol Baik mari kita sama-sama tunduk kepala Dan kita akan berdoa Tuhan Allah Bapak dalam kerajaan surga Pada saat ini Tuhan kami datang mengucap syukur Kami berterima kasih kepada Tuhan Karena berkat-berkat dan perlindungan Tuhan kepada kami Sampai saat ini kami boleh berada dengan tidak kurang sesuatu apapun juga Bapak kami berterima kasih karena saat ini kami boleh berkumpul Kami boleh bertemu walaupun hanya lewat Zoom Ataupun live streaming Untuk mempelajari sebagian daripada firman Tuhan Melalui pelajaran sekolah sahabat Kami mengundang kehadiran rosuci untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami Menempati hati dan pikiran kami ya Tuhan Agar supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan Boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Sementara kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali Agar kami boleh merobati kalaku kami yang belum berkenan di hadapan Tuhan Sehingga kami boleh dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga Yang Tuhan sediakan bagi kami Dan biarlah Tuhan mau tuntun juga dengan roh suci bagi pendeta rantung Yang akan membahas firman Tuhan pada saat ini Agar supaya apapun yang pendeta petawakan pada malam hari ini Adalah benar-benar berasal dari Tuhan Oleh atas tuntunan roh suci Tuhan Terima kasih Tuhan bersama-sama dengan kami sepanjang acara saat ini Tuhan Kami hanya bermohon dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami Amin Terima kasih banyak Ibu Ketua Olga Tilar Baik sosial sekalian Seperti biasa kita akan pertama-tama mempelajari pelajaran sekolah sabat kita Kita pada malam hari ini Pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 Kita akan mempelajari tentang perjanjian Allah di Sinai Kalau waktu-waktu sebelumnya mulai dengan kepada Adam Lalu kemudian kepada Nuh Lalu kemudian kepada Abraham Kita melihat sepertinya janji-janji itu ditujukan kepada individu satu kepada individu lainnya Dan sekarang inilah kita melihat bagaimana perjanjian di Sinai Seperti kita sudah bahas waktu yang lalu Itu merujuk kepada satu bangsa Kepada satu bangsa Perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai Kita akan melihat nanti bagaimana perjanjian ini cukup unik Dan apa kira-kira tujuan daripada setiap perjanjian yang Tuhan sudah berikan Kita sudah tahu kepada Abraham misalnya Dia akan diberikan keturunan, tanah, dan lain sebagainya Tapi apa ujung-ujung daripada setiap perjanjian Allah itu untuk apa? Apakah hanya supaya kita mendapatkan satu tanah atau tempat Atau mendapatkan nama yang besar Bangsa yang besar apa kira-kira tujuan daripada perjanjian yang Allah buat Kita akan lihat pada saat ini Mari kita lihat lebih dahulu perjanjian yang Allah buat Kepada umat-umat Tuhan di Sinai Belajaran kita katakan atau menuliskan sebagai berikut Buku keluaran menarik perhatian pembaca pada tiga peristiwa besar Tiga peristiwa yang besar Sama seperti tiga gunung Peristiwa keluaran itu sendiri Itu yang pertama Jadi peristiwa besar adalah eksodus atau keluarnya Bangsa Israel dari Mesir Lalu kemudian adalah penetapan perjanjian Adanya apa? Setelah mereka diselamatkan Lalu dibuatlah apa? Perjanjian kepada mereka Karena mereka yang akan menjadi anak Anak kepunyaan atau bangsa kepunyaan Ala imamat yang rajani Lalu peristiwa ketiga yang terbesar adalah Membangun tabernakel atau bait suci Atau kemah suci Yang berdiri di kaki gunung Nah penempatan perjanjian The Ratification of Covenant ini Atau dibuatnya perjanjian itu Dicatat dalam keluaran 19 Sampai keluaran Fatsal 24 Dan itu adalah gunung Everest Dari tiga perjanjian Atau tiga peristiwa besar tersebut Jadi perjanjian itu Nah sebuah garis besar singkat Dari keluaran 19 sampai 24 Menunjukkan urutan dan hubungan Dari ketiga peristiwa besar tersebut Jika kita memiliki waktu Jika Anda memiliki waktu ya Maka Anda dapat membaca ayat-ayat ini Yang terdapat di bawah ini Tapi jika Anda tidak memiliki waktu Membaca semua ayat ini Yang didaftarkan di bawah ini Fokuslah pada urutan-urutan peristiwanya Peristiwa yang pertama Ini urutan, berurutan ya Pertama orang Israel tiba Dan berkemah di Sinai Setelah dilepaskan oleh Tuhan Itu kita bisa baca dari keluaran 19 Ayat 1 sampai 2 Lalu yang kedua adalah Adanya proposal perjanjian Tuhan dengan Israel Itu di ayat yang ketiga sampai 6 Setelah dibuat mereka apa? Dilepaskan Maka Tuhan membuat satu proposal perjanjian Dalam keluaran 19 ayat 3 sampai ke 6 Lalu kemudian yang ketiga Tanggapan Israel Apa respons mereka Pada saat mereka menerima perjanjian itu Keluaran 19 ayat 7 dan 8 Lalu yang keempat Lalu yang terjadi adalah Persiapan kemudian dibuat Untuk menerima perjanjian itu secara formal Keluaran 19 ayat 9 sampai dengan 25 Lalu setelah itu apa yang terjadi? Perjanjian itu dibuat dengan apa? Diumumkannya 10 firman Tuhan 10 perintah Tuhan 10 yarah atau arah Agar supaya menuntun bangsa ini Yang sudah diselamatkan Yang sudah diselamatkan Untuk tetap berada dalam satu keselamatan Satu perjalanan keselamatan Maka diberikanlah 10 firman Allah The word of God 10 davar 10 firman Diberikan kepada mereka Itu yang kelima ya Lalu yang keenam Oh saya tidak Pada saat saya pindah ke slide Gantinya dia jadi 6, 7, dan 8 Dia menjadi 1, 3 Tapi ini sesungguh yang keenam ya Yang keenam adalah Musa menjadi sebagai pengantara perjanjian Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 21 Lalu yang ketujuh adalah Prinsip-prinsip perjanjian diucapkan Prinsip-prinsip perjanjian diucapkan Keluaran 20 ayat 22 sampai keluaran 23 Ayatnya yang ke-22 Lalu yang terakhir adalah Pengesahan perjanjian itu Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan 18 Perjanjian ini The covenant ini memakai satu peran penting Dalam rencana keselamatan Itu adalah perjanjian yang keempat Yang keempat yang didaftarkan dalam kitab suci Yang mendahulunya adalah perjanjian dengan Adam Nuh dan apa Yang ketiga dengan Abraham Dan di dalamnya Allah menyatakan dirinya sendiri Secara lengkap dari yang sebelumnya Lebih khusus Ketika upacara baik suci Ditetapkan Tidak ada itu yang dinyatakan kepada Adam dan Hawa Kepada Nuh ataupun kepada Abraham Baik suci ini Ditetapkan pada saat dibuat perjanjian di Sinai Jadi Baik suci menjadi alat untuk mana Allah menunjukkan kepada umat Umat Israel atau umat-umat Allah Rencana keselamatan yang harus mereka nyatakan Kepada dunia Jadi inilah Baik suci ini adalah satu elemen terbaru Baru ya Yang kita lihat Yang diberikan pada saat perjanjian di Sinai itu apa Pada saat perjanjian di Sinai itu Diberikan Nah kita sudah membahas waktu lalu Pernah kita singgung tentang perjanjian di Sinai itu bagaimana Tapi malam ini pada saat kita ada tambahan sebentar Fokus kita adalah kepada baik suci ini Fokus kita sedikit kepada baik suci ini Kenapa? Karena ini menjadi alat untuk mana dikatakan Allah menunjukkan kepada umat Rencana keselamatan yang harus mereka nyatakan kepada dunia Meskipun Tuhan telah menembus Israel Dari perbudakan Mesir Dia merindukan mereka Merindukan mereka untuk apa? Merindukan mereka untuk mengerti bahwa Penebusan itu memiliki arti Yang lebih penting dari segedar Kebebasan perbudakan fisik Jadi dengan kata lain Bahwa penebusan Keselamatan itu Atau berkat Allah yang sudah diberikan kepada mereka itu Lebih daripada kebebasan mereka Daripada masalah fisik Masalah mereka diperbudak secara fisik oleh orang Mesir Keselamatan Allah itu lebih daripada Masalah-masalah yang ada dalam dunia ini Apa itu? Dia ingin menebus mereka yang terutama Bukan dari melepaskan mereka dari masalah fisik Tetapi kerinduan Allah adalah Menebus mereka dan kita Dari dosa Dari perbudakan yang sesungguhnya Dan hal ini mungkin hanya terjadi melalui pengorbanan Mesias Pengorbanan Mesias Mereka ditebus dari perhamban di Mesir Alanya apa? Alanya bikin mujisa Tidak ada anak-anak Allah yang harus mati di situ Tidak ada bahkan orang yang harus mati dengan kata lain Tetapi untuk menebus dari dosa Harus ada juruselamat Harus ada Mesias Dan penebusan Mesias ini Seperti yang diajarkan oleh simbol-simbol pelayanan baik suci Tidak heran Karena tidak lama Sesudah mereka ditebus dari perbudakan Dan diberikan hukum Sepuluh firman Atau sepuluh hukum Orang Israel diberikan petunjuk Untuk membangun pelayanan baik suci Pelayanan baik suci Karena di dalamnya Allah menyatakan kepada mereka Rencana penebusan yang merupakan maksud Dan tujuan utama perjanjian itu Yang terutama tentu saja ya Maksud dan tujuan utama dibuatnya perjanjian itu bukan apa ya Ya tentu saja sepuluh hukum itu penting Untuk menjaga mereka supaya mereka jangan lari dari satu perjanjian Tetapi sepuluh hukum tidak menyelamatkan Sepuluh hukum tidak menyelamatkan Yang menyelamatkan adalah apa? Adalah darah Kristus Yang menyelamatkan adalah kasih karunia Allah Dan kasih karunia Allah Darah yang tercura itu Itu adalah sesuatu yang sudah dilambangkan Melalui pelayanan baik suci Melalui pelayanan baik suci Dan tidak heran Pelayanan baik suci itulah Yang merupakan maksud dan tujuan utama perjanjian itu Karena perjanjian itu sia-sia Jika bukan satu perjanjian keselamatan Yang Tuhan tawarkan pada umat manusia yang telah jatuh Jadi perjanjian kepada Adam dan Hawa Perjanjian kepada Nuh Itu bukan supaya Nuh disambung hidupnya Dalam Bahtera Atau bukan supaya Abram punya nama yang besar Atau punya tanah Atau menjadi bapak segala bangsa yang besar Betul Itu semua dapat menjadi bagian Tetapi yang paling utama Yang paling utama adalah Bahwa perjanjian itu membawa umat manusia Kepada satu keselamatan Satu keselamatan dari dunia Yang penuh dengan dosa ini Jadi itulah yang ada di Eden Itulah yang ada di Eden Dan itulah juga yang ada di Sinai Mengapa? Mengapakah perjanjian antara Allah dan umat Israel itu penting? Kalau kita bisa baca Kita katakan itu ya Penebusan Kembali Ulangan 29.10-13 Berbicara tentang Penebusan hubungan yang diperbaiki Hubungan yang diperbaharui Dosa telah menyebabkan adanya pemisahan Dosa telah menyebabkan adanya Pemisah antara manusia yang berdosa Dan Allah yang tidak berdosa Dan inilah Pada malam hari ini kita mencoba secara singkat saja Ini adalah satu pembahasan yang Kalau Anda belajar teologi Dengan ketelan dididik Untuk menjadi misalnya pendeta di Universitas Kelabat Atau Universitas Advent Indonesia di Bandung Atau di Pematang Siantar, Surya, Nusantara Maka Anda akan pelajari ini mungkin sepanjang satu semester Sepanjang satu semester Tapi coba kita coba untuk lihat Bagaimana baik suci ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan rencana penubusan Keluaran 25 ayat 8 katakan apa? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Lalu kemudian struktur tema tersebut di ayat 9 dan seterusnya Tuhan berikan secara mendetail Seperti Tuhan memberikan secara mendetail Bagaimana Nuh harus membangun Bahtra Nuh harus membangun Bahtra secara detail Tuhan berikan Dan demikian juga dengan tempat kudus ini Supaya dikatakan apa? Supaya Allah akan diam di tempat mereka Nah pertanyaannya Apakah Allah memerlukan tempat tinggal? Apakah Allah memerlukan tempat tinggal? Apakah Allah akan kedinginan di malam hari Atau kepanasan di siang hari Makanya dia perlu rumah Tempat tinggal seperti saudara dan saya Di dalam satu Raja-Raja 8 ayat 27 Pada saat Salomo Mendedikasikan keabah untuk Allah Ini yang dia katakan Dalam satu Raja-Raja 8 ayat 27 Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun Tidak dapat memuat engkau Tidak dapat memuat engkau Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini Jadi kenapa kita sering sebutkan apa? Rumah Allah Kaaba Allah Kenapa? Itu bukan itu menjadi secara literal Menjadi tempat Allah untuk apa? Supaya Allah ada apa? Bisa beristirahat di dalamnya pada saat Allah capek Atau dia terhindar dari kepanasan atau kedinginan Tetapi itu merupakan satu simbol Kaabah suci Kaabah suci Kemah yang ada di Padanggurun Maupun Kaabah yang dibangun oleh Salomo Itu adalah apa ya? Itu adalah simbol terhadap sesuatu Simbol terhadap sesuatu Yang mana apa ya? Seperti di Padanggurun Dimana struktur dan upacara di Baid Suci itu Berfungsi sebagai simbol Berfungsi sebagai simbol untuk apa? Untuk menggambarkan urutan dan proses Nah Anda sering mendengar Ini satu perabot di Kaabah ini Wah ini perabot ini melambangkan ini dan itu Tapi mari kita lihat Bukan secara mendetail kepada perabot Walaupun itu dapat kita lakukan Tapi mari kita lihat Secara keseluruhan Kaabah tersebut Yang menggambarkan urutan dan proses keselamatan Urutan dan proses keselamatan Bagaimana manusia dapat datang kepada Allah Kenapa? Karena sejak dosa masuk Di dalam dunia ini Manusia tidak dapat memandang wajah kemuliaan Allah Mati manusia Ya itulah sebabnya harus Harus apa? Dipisahkan Dipisahkan Manusia harus dipisahkan dari Allah Tapi pada saat kita melihat ada proses Artinya pada saat kita melihat struktur dan upacara di baik suci Maka kita bisa melihat bagaimana simbol Telah diusahakan untuk menghubungkan manusia kembali dengan Allah Kenapa perlu ada apa ya? Kaabah Kenapa perlu ada sesuatu yang dilihat Kenapa Tuhan harus suruh untuk mengampuni dosamu Kalau dosamu begini dan begitu Kamu harus bawa anak domba Lalu kita harus bawa di Kaabah Lalu bukan imam yang potong kita Yang harus potong sendiri itu anak domba itu Ataupun binatang lainnya Harus kita yang potong Itu supaya apa? Supaya kita bisa lihat Secara visual Manusia dikatakan adalah Human are visual creatures Kita melihat segala sesuatu itu secara apa? Kalau kita lihat itu secara visual Maka itu lebih boleh dikatakan Lebih pakem Lebih dapat apa? Lebih dapat dimengerti Ide-ide Kalau dosen misalnya Dosen hanya ngomong Lalu tidak ada gambar Tidak ada tulisan yang dia tulis Itu cepat berlalu dari manusia Cepat berlalu dari pikiran manusia Kenapa manusia itu suka melihat grafik Makanya segala sesuatu Kalau ada grafik, ada gambar Orang lebih apa? Lebih kena Karena itulah Karena itulah proses secara alamian Dari otak kita 90% dari informasi itu dikatakan Itu absorbed by brain Itu dapat dilihat itu dari segi apa? Visual Visual Kalau kita bisa lihat Kalau saya cuma cerita Wah, saudara-saudara Ada kecelakaan Aduh, mengerikan sekali Wah, anda pikir Ya oke lah, mengerikan Itu pendeta rantau Cuma bicara ada kecelakaan Kecelakannya mengerikan Tapi begitu saya tunjukkan Foto-foto orang yang sedang kecelakaan Waduh Anda bisa tidak tidur Kalau saya hanya ngomong Sosera Tadi saya lihat kecelakaan Yang begitu hebat Oh ya, di mana? Di Edison Di Route 1 Di Edison New Jersey Anda oke Ya udah, begitu Anda bisa tidur tenang Tapi kalau saya sampai harus Tampilkan foto Bagaimana kecelakaan Itu begitu hebatnya Gambarannya secara grafik Wah, anda bisa-bisa Minggu-mingguan tidak tidur Oleh sebab gambar yang mengerikan Karena itulah otak kita Ya otak kita We process Apalagi Apalagi saat ini ya Attention span Perhatian orang itu Terhadap Kalau misalnya saya berbicara Attention manusia itu Kalau saya cuma ngomong saja Itu paling tinggi saat ini Sejak tahun 2000 Sejak tahun 2000 Saya percaya Sejak tahun 2000 Dikatakan Itu hanya 5 menit Ya Hanya 5 menit Jadi kalau sampai Saya hanya ngomong-ngomong Tidak ada gambar Dan lain sebagainya Anda perhatiannya Cuma 5 menit Tapi kalau ada grafik Ada gambar Maka Itu bisa lebih bertahan lama Lebih bertahan lama Makanya Anak-anak coba Mana anak-anak muda kita Mana yang mereka Lebih suka dengar Mereka suka mendengar Apa ya Novel Atau mereka menonton film Atau apa Wah nonton film Itu lebih apa Ada grafiknya Ada yang mereka Bisa lihat Jadi itulah Itulah manusia Itulah sebabnya Itulah sebabnya Yesus pada saat dia Berbicara Dia berhutbah Dia tidak ada apa Powerpoint Saat itu ya Tetapi dia menggunakan Perumpamaan-perumpamaan Karena orang-orang Di zaman Yesus Langsung dapat apa Memvisualisasikan Segala sesuatu Yang Yesus apa Katakan Yesus ada seorang gembala Yang memiliki Seratus Domba Mereka orang-orang Di zaman Yesus Langsung apa Bisa tahu Domba itu bagaimana Tapi orang-orang sekarang Anak-anak kita Yang ada di Amerika Domba itu mungkin Wah apa itu Domba Begitu muncul gambar Domba Oh itu Rupanya domba Baru mereka mengerti Jadi itulah sebabnya Parables Perumpamaan Yesus itu Digunakan dengan apa Dia gunakan Supaya orang langsung Apa Dapat apa Membayangkan Khotbah Yang Yesus Bawakan Dan itulah sebabnya Pada saat Tuhan Memberikan Bait suci Itulah Satu gambaran Yang jelas Yang dapat dilihat Pada saat Orang-orang Israel Itu datang Untuk dapat apa Diampuni dosanya Agar supaya Mereka dapat Disatukan kembali Kepada Allah Mereka sudah berdosa Dan untuk menjadi Anak Allah Mereka harus apa Menghilangkan Dosa-dosa tersebut Dan mereka harus apa Mengikuti proses Dan upacara Upacara apa Upacara-upacara Dibaik suci Yang pertama Kalau kita lihat Dari gambaran ini Kemah atau Bait suci Di padang gurun itu Ada apa Ada pagar yang melilinginya Lalu ada pintu masuk Yang paling bawah Anda bisa lihat Ada pintu masuk Paling bawah Pintu atau gerbang masuk Lalu ada Kemudian itu adalah Ada outer courtyard Ada pelataraan Di pelataraan itulah Anda harus apa Dipotonglah disitu Dombanya Lalu ada Mes Pembasu Untuk imam Lalu hanya imam Yang boleh masuk Ke bilik yang Suci Yang pertama itu adalah The holy place Adalah bilik yang apa Kalau Anda lihat di atas ini Itu adalah bilik yang suci Lalu kemudian Ada bilik yang maha suci Yang paling atas The most holy place Bilik yang maha suci Dan bilik yang maha suci Ini hanya boleh Dimasuki Hanya oleh Imam besar Satu kali Satu tahun Satu tahun Tapi Satu kali satu tahun Tapi imam biasa Boleh masuk Pada saat mereka Menerima Korban persembahan Domba yang sudah dipotong Darahnya itu Dibawa masuk oleh Seorang imam Ke bilik yang suci Lalu kemudian Dia percikkan darah tersebut Ketirai yang memisahkan Antara bilik yang suci Dengan bilik Yang maha suci Tapi pertama-tama Anda harus masuk dulu Kemana Ke pintu masuk Pintu gerbang Itulah sebabnya Semua ini Menandakan bagaimana Proses Proses atau struktur kita Untuk apa Disatukan kembali Dengan Allah Kita harus masuk Masuk terlebih dahulu Ke pintu gerbang Tidak heran Yohanes 10-9 Katakan apa Akulah pintu Barang siapa masuk Melalui aku Barang siapa masuk Melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan Padang rumput Atau dalam kisah Para Rasul 4-12 Disana dikatakan Dan keselamatan Tidak ada Di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah Kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya Kita tidak dapat Diselamatkan Ya mungkin Anda Akan banyak bertanya Wah kolong langit ini Hanya Yesus Ya ayat ini Katakan hanya Yesus Oh kolong itu Yang selamat itu Hanya orang yang Percaya kepada Yesus Kita tahu keselamatan itu Tuhan yang akan tetapkan Tetapi ayat ini Sudah katakan dengan jelas Bahwa tidak ada nama apa Tidak ada Nama lain Dan saya percaya Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang timbul Saya cuma bilang Kalau kita mempercayai Alkitab itu adalah Sebagai firman Tuhan Maka inilah yang apa Inilah yang firman Tuhan Nyatakan Oleh sebab itulah Tugas kita Menyebutkan Membawakan nama Yesus Kenapa? Untuk disatukan Kepada Kepada satu Persekutuan dengan Allah Salah satu syarat Juga adalah apa? Baptisan Dan melalui baptisan Apa yang disebutkan? Nama siapa? Baptiskanlah Dibaptiskanlah kita Dari nama apa? Bapak Putra dan apa? Rokudus Dalam nama Bapak Anak Yesus Kristus dan apa? Rokudus Kenapa? Karena tidak ada nama lain Keselamatan itu apa? Dapat diperoleh Inilah firman Tuhan Katakan Tentunya Andai katakan Aduh pendeta bagaimana Kalau ini orang Dia dipedalaman Dia tidak mendengar Nama Yesus Dan lain sebagainya Lalu Tapi dia menghidupkan Kehidupan yang baik Dan benar Apakah dia berada Dalam kerajaan surga? Kalau itu Untuk berada Dalam kerajaan surga Itu bukan urusan Saya atau sedara ya Itu adalah urusan Tuhan Untuk tentang Siapa yang akan masuk Dalam kerajaan surga Tetapi untuk keselamatan itu Dikatakan disini apa ya? Menurut ayat ini Tidak ada nama lain Karena Pintu masuk kehadirat Tuhan Kenapa? Ini simbol apa? Keabah ini adalah simbol apa? Simbol kehadirat Tuhan Bagaimana kita disatukan Kembali kepada Tuhan Dan untuk disatukan Kembali kepada Tuhan Harus masuk Harus masuk melalui siapa? Harus masuk melalui Yesus Dan itulah sebabnya Pada saat kita melihat Keabah ini Kita sudah lihat Ada halaman luar Outer courtyard Lalu ada The holy place Bilik suci Lalu ada yang ketiga itu Ada tiga bagian Adalah Bilik yang mahasuci Bilik yang mahasuci Dan Ketiga Ketiga hal ini Melambangkan Semua hubungan Yang menghubungkan kita Kembali Dengan Allah Yaitu pertama-tama adalah Tiga proses Keselamatan Tiga proses Keselamatan Bagaimana saudara dan saya Diselamatkan? Kita tidak diselamatkan Oleh sebab Perbuatan-perbuatan kita Kita diselamatkan Dengan satu Satu apa? Satu proses yang pertama Proses yang pertama Yang pertama Sebelum masuk Proses yang kedua Proses pertamanya Adalah disebut dengan Istilah Justification Kita Dibenarkan Kita dibenarkan Oleh Yesus Bukan oleh Usaha-usaha kita Kita hanya dapat Dibenarkan Oleh sebab Yesus yang mati Di kayu salib Itulah sebabnya Kita dapat apa? Menerima dia Tawaran dia Kamu mau untuk Saya sudah mati Di kayu salib Saya sudah mati Supaya kamu dapat Dibenarkan Maukah kamu menerima Justification ini Proses pembenaran ini Lalu kita apa? Ya Tuhan Dalam iman kita apa? Percaya Oke Tuhan Saya menerima Kasih karunia Tapi itu baru proses pertama Itu proses pertama Setelah kita Dibenarkan Melalui apa? Penerimaan kita Kepada Yesus Kita harus masuk Kepada proses yang kedua Yang disebut dengan Proses pengudusan Jadi Tidak cukup Tidak cukup Domba tersebut Disembelih Di outer court Di halaman luar Domba disembelih Itu melambangkan Proses pembenaran Tapi proses pembenaran Itu tidak cukup Di situ Darah Domba tersebut Seorang imam Imam biasa Bawa masuk ke dalam Untuk dipercikan Dimana? Ditirai pemisah Antara bilik yang suci Dengan bilik yang Maha suci Kenapa? Karena kita harus masuk Dari proses pembenaran Kita harus masuk Ke poin yang kedua Yaitu proses apa? Yang kedua ini Proses pengudusan Kita dibenarkan Kita menerima Yesus Kasih karunianya Melalui iman Lalu kita Jangan apa? Jangan terus hidup Dalam dosa Firman Tuhan Katakan apa? Kepada Wanita yang dibawa Kepada Yesus Yesus katakan apa? Go Pergilah Tetapi jangan berbuat apa? Dosa lagi Go and sin No more Artinya Bukan berarti Kita tidak boleh berdosa lagi Kita jangan berdosa lagi Tetapi Kalaupun kita Jatuh lagi Kita harus selalu Bangkit kembali Dengan kata lain Dan itulah Kita masuk dalam Satu proses yang kedua Yang disebut dengan Sanctification Yaitu apa? Proses pengudusan Kita dikuduskan Kita kemudian apa? Kita dikuduskan Dengan firman Tuhan Kita bagaikan apa ya? Bagaikan apa ya? Emas Bagaikan emas yang harus selalu dimurnikan Dimurnikan itu bukan langsung jadi emas Itu langsung dimurnikan Ada proses-proses Pengurniannya Jadi dengan kata lain Kita akan selalu berjalan Walaupun mungkin setelah kita Dibenarkan Mungkin jatuh bangun Tapi kita dapat apa? Berjalan terus Dalam proses apa? Pengudusan tersebut Sampai kemudian Tiba di mana? Sekali setahun Setelah domba Disembeli Di outer court Di altar of sacrifice Lalu kemudian Darah dimasukkan Di apa? Di bilik Di bilik suci Lalu sekali setahun Sekali setahun Imam besar Masuk ke bilik yang Maha suci Artinya Disinilah kita masuk ke proses Yang ketiga dari keselamatan itu adalah apa? Setelah kita dibenarkan Kita masuk kepada Pengudusan Lalu setelah kita Masuk pada proses pengudusan Maka terakhir kalinya Kita masuk kepada Proses glorification Atau pemulihaan Kita dimuliakan Kita diterima Kita disatukan Sekali setahun Maka seluruh umat itu apa? Di apa ya? On the day of atonement Di hari grafirat Di hari grafirat The day of atonement Kita disatukan kembali Dengan Allah Pada saat itu Itulah pada saat itu Pada saat kita disatukan itulah Kita dimuliakan Kita masuk kepada proses yang terakhir Dari proses keselamatan Yaitu Pemulihaan Tapi itulah Itulah tiga proses keselamatan Tapi Itu bukan hanya melambangkan Tiga proses keselamatan Tetapi keabah baik suci ini juga Melambangkan Tiga fase Pelayanan Kristus Kristus tidak langsung apa? Langsung kelar Semuanya Tapi Ada tiga fase Fase pertama adalah Pada saat Yesus datang ke mana? Pada saat Yesus datang ke dunia Dilahirkan Lalu kemudian dia melayani Dan kemudian di apa? Di apa? Mati di kayu salib Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib itu Adalah proses yang terjadi di halaman luar Disitulah domba disembelih Di halaman luar Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu Ada imam besar yang masuk Memercikkan darah Dari anak domba itu di mana? Ditirai pemisah Itulah Proses kedua Itu adalah setelah Yesus mati di kayu salib Kemudian Yesus naik ke surga Apa yang Yesus sekarang lakukan bagi kita? Dia melakukan mediasi keimamatan bagi kita Dia sedang berada saat ini di mana? Di bilik yang suci Dia sedang berada di bilik yang suci Lalu apa yang terjadi kemudian? Proses ketiga itu kemudian terjadi Setelah Yesus disalibkan Dia di apa? Menjadi korban substitusi Korban pengganti Korban pengganti saudara dan saya Seperti apa yang dia lakukan di halaman luar Lalu setelah dia di Setelah dia apa? Setelah dia diangkat ke surga Dia masuk ke bilik yang suci Dia sedang melakukan proses apa? Mediasi bagi kita Proses keimamatan Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah kita melihat dari Daniel Pasal 8 Pada tahun setelah tahun 1844 Disitulah fase terakhir dilakukan oleh Yesus Dari pelayanan Yesus Dia bukan hanya menjadi mediasi keimamatan Tetapi pada saat juga Dia menjadi apa? Memasuki proses yang ketiga Di bilik yang suci Menjelang kedatangannya Yesus melakukan proses Pelayanannya sebagai Dalam proses penghakiman terakhir Itulah sebabnya kita mengenal istilah Pre-Advent Judgment Penghakiman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali Yaitu penghakiman yang dikhususkan Kepada orang-orang benar Kenapa mereka itu Namanya harus tetap berada di dalam kitab Atau buku keselamatan Atau buku kehidupan Itulah proses yang apa? Yang terjadi setelah tahun 1844 Di akhir Daripada nubuatan 2300 Petang dan pagi Saya pernah buat seminar tentang ini dulu ya Tahun yang lalu tentang Tentang the pre-advent judgment ini ya Mungkin suatu waktu kita bisa ulangi kembali Tentang hal tersebut Pada saat Yesus masuk Ke apa ya Ke fase Ke fase pelayanan Di penghakiman terakhir Jadi inilah saudara-saudara Pada saat perjanjian itu dibuat Perjanjian itu Memiliki apa ya? Tujuan untuk apa? Perjanjian kepada Adam dan Hawa Kepada Nuh Kepada Abraham Dan khususnya kepada orang Israel Di Gunung Sinai Perjanjian itu Memiliki maksud dan tujuan Tujuannya apa? Yaitu apa? Untuk membawa Umat manusia Kembali ke hadirat siapa? Kembali ke hadirat Tuhan Dan bagaimana Kita dapat dibawa Kepada hadirat Tuhan Kepada keselamatan tersebut Yaitu melalui Apa yang Yesus lakukan Bagi kita Kita saat ini Sudah melihat Apa yang Yesus telah lakukan Tetapi orang-orang Israel Di zaman Musa Di zaman Musa Hingga di zaman Yesus Mereka belum melihat Apa yang Yesus lakukan Yang mereka lihat adalah Apa yang terjadi Di dalam upacara-upacara Di dalam Kaabah Ataupun Kemah Atau Bait Suci Mulai di Padang Belantara Hingga Kaabah Herodes Atau Kaabah Salomo Sebelumnya Dan itulah Semua proses itu Semua proses itu Melambangkan Bagaimana manusia Dapat dibawa Kembali kepada Allah Kembali kepada Satu keselamatan Yang akan membawa Umat manusia Umat-umat Allah Yang telah menerima Kasih karunia Kristus Dibawa Kedalam kerajaan Yang Tuhan Sudah siapkan Bagi kita Pada saat kita Disatukan kembali Dengan Allah Bapak Inilah pelajaran tambahan Yang dapat saya berikan Pada saat ini Mungkin jika ada Tambahan Ataupun pertanyaan Silahkan Dibawakan Terima kasih Saya bawa ini Dalam nama Yesus Amin Ada mungkin Tambahan-tambahan Ataupun pertanyaan Sehubungan dengan Pelajaran kita Pada malam hari ini Tentu saja Apa yang saya bawakan Itu masih sangat Sangat general Ada begitu banyak Hal-hal spesifik Dari keabah Yang dapat kita pelajari Tentang apakah itu Candlestick Dan lain sebagainya Tapi kita tidak akan masuk Kepada hal itu Pada saat ini Saya cuma membawa kita Untuk melihat The bigger picture The big picture Atau gambaran umum Yang besar Yang dapat kita lihat Sehubungan dengan pelajaran ini Baik ada lagi Ada mungkin pertanyaan Ataupun tambahan Sudah-sudah sekalian Silahkan Ya silahkan mungkin Papi Saya lihat sudah Di unmute Silahkan Oh tidak Mungkin Om Rain Terima kasih Sangat jelas Terima kasih Baik Jika tidak ada Mungkin ada Dari livestream Tambahan Ataupun pertanyaan Silahkan Oh Karen Terima kasih Baik Jika belum ada lagi Kita akan tentunya Masuk ke bagian kedua Dari Pelajaran kita Oh ada satu ketanyaan Karen Silahkan Sekina Glory Kalau tidak salah Sekina itu Apakah itu The candlestick Ya Itu Kalau tidak salah Itu melambangkan Apa ya Melambangkan terang Ada yang katakan Apa ya Itu melambangkan Roh kudus Yang berusaha Dan yang Menyinari Yang menyinari Segala apa Segala upacara Dan lain sebagain Yang terjadi Di dalam Kabah Itu kalau tidak salah Sekina Glory Kalau Anda lihat Di gambar tadi Pada saat kita masuk Ke bilik yang mahasuci Maka itu berada Di sebelah kiri The candlestick Tersebut Yang melambangkan Terang Yang dibawa oleh Roh kudus Dan juga terang Yang roh kudus berikan Kepada umat-umat Tuhan Ada katakan Itu melambangkan Tujuh jemaat Dan lain sebagainya Mungkin Tidak dapat saya tambahkan Secara singkat Pada malam hari ini Baik Ada lagi Pertanyaan lainnya Jika tidak ada Ada mungkin Kesaksian-kesaksian Ataupun Hal-hal Pokok-pokok Yang dapat kita doakan Pada saat ini Bagaimana Tentang Tante Rose Tante Jamie Ada Silahkan Di-unmute dulu Di-unmute dulu Tante Jamie Oh belum ya Karen mungkin Bagaimana caranya Seperti di-unmute Oh ya Silahkan Ya sudah Tante Tante Rose Sudah baikan Jadi kira-kira Masih Dua minggu Dia di-rehab Di-rehab Tapi Dia akan pulang Bukan ke rumah Ke Rumah teman Supaya ada yang Selalu temanin Karena dia Tidak boleh lagi Sendiri tinggal Oh Oke Ya Jadi Karena ini Ada demensial ya Sudah Perlupa Betul-betul Jadi Ya Sebenarnya Kasian Sulit Iya Tapi masih bisa Mengerti Kalau kita Kalau ada Waktu Kalau ada Waktu yang Betul-betul Dia Dengar Untuk bisa Mengerti Dia bisa Jawab dengan Baik Tapi Kadang-kadang Tiba-tiba Dia sudah lupa Nah itulah Namanya ya Kalau Penyakit Sebenarnya Rupanya bukan Stroke Tapi demensial Pelupa Ya sudah Begitulah Mungkin Dia akan Pulang ke Indonesia Cuman Mesti tunggu Sampai bisa Ditemanin pulang Atau dijemput Sama salah satu Keluarga Memang Sedang diusahakan Anaknya Susan Sedang diusahakan Untuk ke Jerman Sedang diusahakan Kalau boleh Iya Betul Terima kasih Tante Jemi Terima kasih juga Saya ingin mengucapkan juga Terima kasih kepada Umat-umat Tuhan Yang ada di Köln Yang selalu Memberikan perhatian Dan membantu Tante Ros Rantung ini Terima kasih Tolong sampaikan Terima kasih kami Tante Sudah membantu Tante Ros Nanti disampaikan Terima kasih Baik ada lagi Sesuari lainnya Yang dapat Dibawakan Tentunya kita doakan juga Keluarga Kodong Maramis Atau keluarga besar Maramis Yang kehilangan Oma Maramis Yang Tuhan sudah izinkan Untuk Beristirahat Pada hari ini Jadi kita terus Mendoakan Keluarga Khususnya Tante Evi Jika Tante Evi Ada berbakti Bersama-sama kita Kita akan doakan Kekuatan dari surga Dapat menjadi Bagian keluarga Tante Evi Keluarga besar Maramis Keluarga Kodong Maramis Baik Ada lagi yang lainnya Jika tidak Adalah di Zoom Bagaimana dari Livestream Karen Dari Erna Kawaan Tolong doakan Operasi lagi Besok Ibu Erna Tim doa kami Dan saya pribadi Tiap pagi Pada saat saya bangun Saya selalu doakan Ibu Erna Mudah-mudahan Operasi mata ini Yang dapat Berlangsung dengan Baik Semoga Kekuatan surga Dapat menjadi Bagian Ibu Erna Baik Terima kasih Ada lagi yang lainnya Karen Ada lagi Puji Tuhan Evi sudah menyatakan Bagaimana anaknya Yang waktu lalu Kita selalu doakan Dalam keadaan sakit Tuhan sudah Memberikan apa ya Kesembuhan Kepada beliau Dari Linda Londa Tolong doakan Sekolah Advent Anggrek Untuk siswa baru Pak Pendeta Oke 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 Saya percaya Tadi ada Malam Juga ada Dari Ibu Pendeta Gara Ibu Pendeta Gara Ibu Lonitampilang Mendoakan SMA Atau sekolah kita Di Kawile Sekolah kita Di Kawile Kawile Atau di mana Yang di Minawirot Omre Di Kawile Kalau tidak salah Ya Oke Baik Ada lagi Yang lainnya Atau Karen Jika tidak Ada Oke Baik Mari kita Bersatu Dalam Doa Bapak Yang mendukasi Dalam takta Kerjaan Surga Pada Malam hari Waktu New Jersey Sore hari Waktu di California Washington State Pagi hari Waktu Indonesia Tengah malam Waktu Jerman Kami dapat Berbakti Bersama-sama Pada saat ini Tuhan kami ingin Memuji Dan membesarkan Namamu Oleh sebab Kasih setiamu Yang selalu Menyertai kami Oleh sebab Kekuatanmu Yang selalu Menjadi Bagian kami Dan juga Oleh sebab Perjanjianmu The covenant Yang kau Sudah Berikan Kepada Umat-umatmu Di waktu Diam Alkitab Dan kepada kami Agar Maksud Dan tujuan Utama Dari perjanjian Itu dapat Menjadi Bagian kami Semua Yaitu Kami dapat Disatukan Kami dapat Diperdamaikan Dengan Engkau Ya Tuhan Kami bersyukur Karena Segala suatu Yang sudah Dilihat Oleh bangsa Israel Melalui upacara Upacara Keabah Kami telah Melihat Melalui pengorbanan Yang Yesus Telah lakukan Di kayu salib Bagi kami Kami telah melihat Tersebut Melalui kacamata iman Pada saat kami Membaca firmanmu Pada saat kami Membaca tulisan Mengenai pengorbanan Pengorbanan Yesus Yang sudah Menjadi bagian kami Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Kiranya kami selalu Dapat dikuatkan Oleh sebab pernyataan ini Dan kiranya kami Dapat selalu Menghidupkan Satu kehidupan Sebagai umat-umatmu Yang sudah Dibenarkan Dan dalam proses Penyucian ini Tuhan Kiranya Engkau akan Selalu berserta Dengan kami Kuatkanlah kami Selalu Tuhan Biarlah roh kudusmu Selalu Menguasai hati Pikiran Dan kehidupan kami Sehingga kami Selalu berjalan Di dalam Jalan kebenaran Yang Engkau ingin Untuk kami lalui Jauhkanlah kami Dari segala Tawaran-tawaran duniawi Jauhkanlah kami Dari segala Kesenangan-kesenangan Yang setan Coba untuk tawarkan Tetapi itu Tidak membawakan Kepada kami Kepada satu kehidupan Yang damai Di dunia ini Dan satu kehidupan Kekal Bersama-sama dengan Engkau Tapi biarlah Dalam perjalanan Kehidupan kami Pada saat ini Tuhan Kami akan terus Dituntun Sehingga Kami tiba Kepada satu Fase keselamatan Atau satu Keselamatan Dan pada saat kami Akan dimuliakan Pada saat Engkau Datang di kali yang kedua Kami dapat masuk Bersama-sama Kedalam Kerajaanmu Terima kasih Terima kasih Tuhan biarlah ini Menjadi satu Kekuatan yang dapat Memberikan keyakinan Yang teguh Kepada kami Untuk tetap percaya Tetap bergantung Kepada Walaupun banyak Di antara kami Mungkin Yang mengalami Masalah-masalah Dalam kehidupan kami Entah Masalah Finansial Masalah Kimigrasian Masalah kesehatan Ataupun Kedukaan Yang sedang dialami Pada saat ini Khususnya kami terus Ingin berdoa Bagi saudari Linda Anto Dan keluarga besar Keluarga Anto Korompis Yang berduka Pada saat ini Bagi Melinda Walanda Juga dalam keadaan duka Dan khususnya Pada saat ini Tuhan hambamu Ingin berdoa Bagi keluarga besar Keluarga besar Maramis Keluarga besar Tante Evi Kodong Maramis Yang kehilangan Oma Maramis Yang Tuhan sudah Ijinkan untuk beristirahat Kami percaya Tuhan Ini adalah satu hal Yang Tuhan sudah izinkan Untuk kebaikan Oma Maramis Sehingga dia Dapat berakhir Jeri lelahnya Saat ini Untuk beristirahat Sementara Karena kami percaya Pada saat tanda Dibunyikan Maka Oma Maramis Akan kembali Dapat kami Bertemu dengan kami Untuk masuk Bersama-sama Kedalam Kerajaan Pada saat ini Juga Tuhan Kami berdoa Bagi saudari kami Dalam keadaan sakit Kami ingin berdoa Bagi Tante Rose Rantung yang ada di Jerman Dalam keadaan sakit Proses pemulihan Kami berdoa Tuhan Kiranya kekuatan surga Dapat menjadi Bahagiannya Berkatilah dia Tuhan Berkatilah dia Berikanlah kesembuhan Kesehatan Kekuatan Yang dapat menjadi Bahagiannya Sehingga kami dapat Semua bersyukur Memuji membesarkan Amamu Biarlah tangan Tuhan Bekerja melalui Dokter perawat Dan juga melalui Umat-umat Tuhan Yang ada di Germany Yang sudah membantu Tante Rose Amamu ingin berdoa Kiranya Tuhan Membalas semua kebaikan Umat-umat Tuhan Di Germany Tante Jemi Dan Om Senukaban Dan seluruh umat-umat Tuhan Lainnya Biarlah mereka Tuhan Akan mendapatkan Balasan yang hanya Datang dari Engkau Ya Tuhan Pada saat ini juga Tuhan Amamu Berdoa bagi Ibu Erna Kawan Juga akan mengalami Operasi berikutnya Besok Operasi mata Tuhan Sertailah beliau Sertailah beliau Tuhan Anak Tuhan ini Yang selalu suka Untuk dekat dengan Tuhan Biarlah dengan Kesembuhan mata Yang dia peroleh Dia dapat gunakan Itu untuk kembali Dan terus Memuji Memuliakan Namamu Membawakan Atau membagikan Firmanmu Kepada keluarga Dan kepada siapa saja Dan Tuhan Memberkati Tuhan juga akan Memberkati Adik-adik yang dia doakan Kami ingin berdoa Bagi saudara Johnny Kawan Dan juga Siska Kawan Tuhan Kiranya kesembuhan Kekuatan surga Akan selalu Menjadi bagian mereka Hambamu juga Ingin terus Membawa dalam doa Saudari Christine Rotin Sulu Kami berdoa Kiranya Tuhan Tidak akan Membiarkan dia Lemah iman Dengan kekuatan Dari surga Imannya Ini akan semakin Semakin dikuatkan Dan dikuatkan Demikian juga Ambamu berdoa Bagi saudara Daniel Si Tanggang Bapak Johan Tambun Bapak Alden Si Hotang Dan kami terus Berdoa bagi Tante Yeni Kiranya penyertan Surga Akan terus Menerus menjadi Bagian mereka Kami juga Berdoa bagi Ibu Risa Kota Yang selalu Didoakan oleh Evi dan Angel Dan semua Permohonan-permohonan Pribadi yang Evi dan Angel Bawakan Hambamu juga Ingin berdoa Bagi Om Yan Dan Tante Sin Yang selalu Rindu untuk Membawakan Permohonan mereka Yang selalu Membawakan Permohonan mereka Khususnya Sembunan dengan Anak-anak Dan cucu-cucu mereka Kiranya Tuhan Akan selalu Mendengarkan Demikian juga Permohonan Daripada Ibu Marta Lam Kandoangko Tuhan Mendoakan Bapak Asang Anak-anak Dan cucu beliau Tuhan akan selalu Menyertai Kami juga ingin Berdoa Bagi umat-umat Tuhan Yang menjadi Tenaga-tenaga Pengajar Yang membawa Murid-murid Untuk dapat Masuk dalam Kerajaan Kami ingin Berdoa Bagi saudara Saudari Linda Londa Di sekolah Advent Di Anggrek Kiranya Tuhan Akan membantu Dia Memberikan hikmat Kejaksanaan Akal Budi Segala program Sekolah Dapat berjalan Sesuai dengan Kendakmu Ambamu juga Berdoa Bagi Ibu Pendeta Gara Bagi Ibu Pendeta Loni Tampilan Gara Tuhan Kiranya Tuhan Juga menyertai Dia dan sekolah Dimana dia juga Saat ini Sedang melayani Kami juga Terus berdoa Tuhan Bagi Tante Fernie Yang bulan depan Akan Mengadakan Atau mendapatkan Operasi lutut Kami berdoa Kiranya itu Akan berjalan Dan Tuhan Teguhkan Tuhan akan Selalu berikan Kekuatan Dan semangat Yang baru Baik Setiap hari Kepada Tante Fernie Kami berdoa Juga Kepada seluruh Umat-umat Tuhan Yang sudah berbakti Bagi orang tua Hambamu Papi dan Mami Bagi Om Rain Bagi Bapak dan Ibu Nainggolan Bagi Bapak dan Ibu Sirega Tidak sempat sebutkan Tuhan berkatilah Dan berkatilah Mereka Hambamu juga Secara khusus Ingin berdoa Bagi keluarga Keluarga ketua Yohanes Tilar Ibu Olga Brami dan Brian Kami bersyukur Tuhan Karena Tuhan selalu Menyertai Memberkati keluarga ini Menjaga mereka Dan memberikan Berkat-berkat Dari surga Kami juga bersyukur Atas kemajuan yang Begitu hebat Yang telah terjadi Kepada Brian Dan kami berdoa Kiranya Tuhan Akan terus Menjamah Memberikan kekuatan Bagi keluarga ini Untuk menjadi saluran Berkat surga Agar supaya Kekuatan yang Baru selalu Menjadi bagian mereka Dan juga Hal yang terbaik Semakin terjadi Bagi khususnya Bagi Brian Juga bagi Brami dalam Dalam pekerjaannya Tuhan akan selalu Menyertai keluarga ini Hambamu juga Berdoa bagi Sudara Teddy Karamoy Yang Umat Tuhan Di Jemaat Visda Kiranya Tuhan Akan menyertai Sudara Teddy Kiranya Tuhan Tidak akan Selalu Tinggalkan dia Tapi Tuhan Akan selalu Menyertai dia Di dalam kehidupannya Pada saat dia Melakukan pekerjaannya Kiranya Tuhan akan selalu Menyertai dia Dan kekuatan iman Rohanian Akan selalu Menjadi bagian Saudara Teddy Karamoy Berkatilah dia juga Dengan urusan-urusan Kemigrasian Dan hal-hal lain Yang dapat terjadi Dalam Kehidupannya Terima kasih Terima kasih Tuhan Karena hamba percaya Tuhan sudah mendengar Segala permohonan Permohonan yang sudah Ditulis Ataupun sudah disampaikan Dan juga permohonan Yang akan nantinya Dilanjutkan oleh Tim Doa Jemaat Visda Kiranya Segala permohonan ini Dapat engkau terima Karena permohonan-permohonan ini Kami bawakan Tuhan Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Juru selamat Dan penebus kami Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Sekali lagi Terima kasih banyak Saudara-saudari sekalian Yang sudah bergabung Sampai bertemu kembali Besok malam Di acara ibadah kita Tuhan menyertai Kita semua Stay safe Stay healthy Tuhan Memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton